Pemirsa Komisi 1 DPRD Tabalong mendukung penuh usulan Dinas Pendidikan Tabalong terkait penambahan sarana dan prasarana di SD Negeri Tiga Belimbing Raya melalui dana alokasi khusus 2023. Pasalnya sekolah tersebut saat ini sudah mengalami overkapasitas sehingga dikhawatirkan mengganggu proses belajar-mengajar. Komisi 1 DPRD Tabalong mendukung penuh rencana penambahan sarana dan prasarana di SD Negeri Tiga Belimbing Raya. Pasalnya Dinas Pendidikan Tabalong telah mengusulkan untuk penambahan 1 ruang kelas, 1 laboratorium, 1 KS, dan 1 paket WC di sekolah ini pada dana alokasi khusus di tahun 2023. Usulan penambahan sarana dan prasarana di sekolah ini lantaran saat ini sekolah mengalami overkapasitas sehingga jumlah siswa dalam satu kelas melebihi standar maksimal. Pihak sekolah bahkan menggunakan gudang sebagai ruang kelas tambahan hingga membagi siswa dalam dua sif. Ketua Komisi 1 DPRD Tabalong Supriyani mengatakan pihaknya akan terus berkomitmen mengawas usulan terkait perbaikan sarana dan prasarana di sekolah ini. Hal ini ia sampaikan saat meninjau lokasi sekolah pada 10 Juni 2022. Ya benar itu nanti bersama-sama emang kami akan membawa Kepala Dinas Pendidikan ke Kementerian ini berkaitan dengan bantuan DAK itu supaya betul-betul ini terrealisasi pada rencana yang sudah disampaikan di 2023. Selain itu Supyani juga berharap agar perbaikan dan pembenahan sekolah tidak hanya berasal dari dana alokasi khusus, namun juga bisa didapatkan dari dana APBD. Sehingga pembenahan sekolah SDN 3 Belimbing dapat dilakukan secara maksimal. Maria Ulpah, TV Tabalong melaporkan.